Sedara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini 21 Kapanewon atau kejamatan di DIY berstatus awas kekeringan meteorologis. Pemda DIY sudah menyiapkan bantuan ratusan tangki air bersih untuk warga. Berdasarkan hasil pemantuan stasiun klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta tentang curah hujan hingga 10 September 2023, wilayah yang berstatus awas kekeringan di antaranya Kapanewon Banguntapan, Delingo, Imogiri, Kasian, Pundong, Setayu, dan Sewon di Kabupaten Bantul. Status awas kekeringan juga terjadi di Kapanewon Gedangsari, Giri Subo, Karangmojo, Ngawen, Pelayan, Ponjong, dan Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan di Kabupaten Sleman, status awas kekeringan terdapat di Kapanewon Berbah, Cangkringan, Depok, Gampeng, Kalasan, dan Sleman. Wilayah yang berstatus awas tersebut mengalami hari tanpa hujan lebih dari 61 hari dengan perakhiran curah hujan rendah di bawah 20 mm perdasarian atau 10 hari. Peringatan dini kekeringan meteorologis disampaikan BMKG berdasarkan berkurangnya curah hujan dari keadaan normal dalam jangka waktu yang panjang mulai dari kurun bulanan. Berdasarkan pantuan penurunan curah hujan, BMKG juga memetakan wilayah yang statusnya siaga dan waspada kekeringan. Wilayah yang tergolong berstatus siaga kekeringan karena mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari meliputi Kapanewon Ngelipar, Semen, dan Tepus di Kabupaten Gunung Kidul, Kapanewon Girimulyo di Kabupaten Kulonprogo, dan Kapanewon Ngemplak, Pakem, dan Turi di Kabupaten Sleman. Selain itu, ada 23 Kapanewon yang berstatus waspada kekeringan karena mengalami hari tanpa hujan lebih dari 21 hari dengan perakhiran curah hujan rendah di bawah 20 mm perdasarian atau 10 hari. Wilayah yang statusnya waspada kekeringan yaitu Kapanewon Bambang Lipuro, Kretek, Pandak, dan Piyungan di Kabupaten Bantul, Kapanewon Galur, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Samigalu, Sentolo, dan Wates di Kabupaten Kulonprogo serta Kapanewon Minggir, Moyudan, Prambanan, dan Seyegan di Kabupaten Sleman. Warga yang tinggal di daerah berstatus awas siaga maupun waspada kekeringan diminta untuk melakukan langkah mitigasi guna menghadapi kemungkinan terjadi penyusutan air tanah serta kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Novia Rahmat, memastikan pianya sudah menyiapkan bantuan 236 tangki air bersih untuk warga dengan masing-masing tangki berkapasitas 4.000 liter.